Hai kondisi saya sekarang berapa tiga hari ya pasca pernyataan pembunuhan diri dari flagship alhamdulillah sehat enjoy sedikit rilek tidak terbebani oleh sesuatu terutama dalam hal ini tidak terbebani dengan pekerjaan sehingga merasa lebih tenang sekarang lebih tenang lebih enak makan lebih enak tidur untuk sementara seperti itu yang pertama itu ada dua dua hal barangkali yang pertama yaitu tadi soal ketidak Papua yang mengangkat perform persif ya telah terus terus terseok-seok walaupun di awal sebetulnya sempat lumayan bagus tapi kesininya terus dan menurut saya alasan yang paling utama adalah karena ketidakadaan traiker sebagai apa ujung rei ujung tombak dari sebuah tim karena kita sulit sekali bercetak pun tadinya saya sangat berharap kepada dua striker Sergio pandai dan karton call namun dua-duanya dianggap gagal yang satu sakit cedera berkepanjangan dan harus melalui operasi dan yang satu lagi memang jauh di luar ekspektasi sehingga praktis kita selama mengaruhi kompetensi sampai saya resign kemarin sampai ke pertandingan ke-15 tanpa seorang striker striker murni karena yang ada sekarang Tantan Matsunaga My Timo yang bergantian berpositis itu bukan seorang striker murni hingga sulit sekali walaupun kerjasama dari tengah ke belakang semua bagus itu alasan yang pertama ketidakmampuan saya mengangkat tim ini karena tidak ada striker dan itu barangkali sebuah kesalahan saya karena perencanaan tim ini ada di tangan pelatih untuk berikut pemain itu yang yang pertama yang keduanya tentunya tetap kecewaan bobotoh di medsos cukup mengganggu keluarga saya bukan sekali lagi bukan saya alergi terhadap kritikan saya terbuka kok saya terima kalau yang mungkin itu betul-betul mengerti di dalamnya ada hasil apa kemudian kalau berpikir tidak mumpulan saya oke tapi kalau udah keluar koridor ada penghilangan pelecehan tapi kita juga sebagai manusia tidak bisa begitu saja menerimanya terutama keluarga sangat terganggu sangat terganggu itu yang menjadi alasan kenapa saya mengurutkannya dari jabatan pelatih versi evaluasi dari manajemen kepada keperlatihan saya di versi maksudnya saya pikir ya saya juga serah ada apa selalu diberikan masukkan oleh manajemen evaluasi dan saya melakukannya misalnya A, B, C saya lakukan semuanya karena saya super personal dan ada dalam kontak juga disebutkan beberapa kali apa yang menjadi kekurangan saya selalu dapat koleksi dari manajemen saya lakukan itu semuanya Alhamdulillah dan sebetulnya dengan manajemen cukup harmonis lah hubungan saya pasti selama lima tahun ada masa apa menyenangkan ada masa juga yang kurang mengenakan saya pikir ya pastilah ketika kita berhasil seperti seperti kemarin saya persembahkan 4 Rp. dari piara selbes piara wali kota padang ISL kemudian piara presiden rasanya tidak kekurangan semuanya sempurna tapi ketika saat-saat awal datang ke sini tentunya itu juga tidak langsung berbuah manis pasti ada apa lintangan lintangan dan hasil yang kurang masukkan pasti itu saya evaluasi diri apa yang menjadi ada kekurangan sehingga saya melangkah di tahun kedua tentu dengan sebuah perencanaan yang bagus dan hasilnya berhasil nah sekarang kelihatannya masanya seperti itu lagi di 2017 ini pada tadinya begitu optimis ya kan dengan squad yang sehat persiapan karena untuk berhasilnya sebuah tim tergantung dari persiapan tergantung dari perencanaan nah sekarang ada miss ini yang jadi ekologis ada miss terutama dalam perencanaan pemain yang tidak berhasil merekrut dua triker ini itu yang membuat semuanya berantakan ke pusat seperti itu yang lainnya dalam perencanaan ini rekrutmen ini hampir boleh dikatakan semuanya berhasil saya menginginkan dibelakang menginginkan ini ini misalnya ada kembalinya Supardi kembalinya Juppe kemudian kembalinya di lapangan tengah seperti itu kemudian kita berharap Molconate makan tapi tidak mungkin kemudian Firman Utina juga tidak mau datang lagi ke sini dianya dengan keinginan itu tapi kita beranggap bahwa Firman sudah habis gitu kan kemudian masalah itu ada di striker terakhir-terakhir ini kita berharap pada hampir sudah ada dia dengan Patrick Cruz waktu itu itu berada saat-saat terakhir kemudian dia memilih untuk pergi ke Vietnam itu salah satu pertamanya sehingga makhluk waktu semakin mepet kemudian akhirnya datanglah kandidat yang lain sehingga waktu itu muncul karena udah ada satu kata kesepakatan dengan Marcel Sacramento dari Semenpada akhirnya udah hampir pasti eh di saat dari last minute dia juga urung dengan kita sehingga agak ini nih agak agak sedikit nervous ya waktunya tinggal sedikit akhirnya gak ada kesepakatan seperti apa malah sempat saya sebelum order wing ke Madura sebetulnya sudah negosiasi dengan saya dulu tapi terganjalan dengan sebetulnya yang akhirnya yang datang adalah pul dan itu yang terjadi kemudian kalau Sergio sebetulnya sudah menjadi bagian kita tapi sangat tidak apa sangat tidak sesuai dengan harapan karena memang ternyata dia betul-betul tidak sembuh walaupun kita tidak tahu tadinya saya pikir ah dia bakal sembuh ternyata dia bisa sembuh itu yang terjadi ya kalau selagi pemain tentunya tapi ya kalau dikatakan momen itu memang semuanya ketika kita berhasil baik itu sebagai pemain ataupun sebagai pelatih sebagai pemain saya merasakan juga banyak momen-omen yang menyenangkan dengan versi ini pertama tentunya ketika saya juga bisa membawa versi dengan mencetak satu-satunya gol ke Gawang Manokwari tahun 86 itu juga sangat menyenangkan karena pada saat itu juga katanya orang 61 juara dan baru ketemu lagi 86 artinya 25 tahun waktu itu saya juga bahwa pahlawan disini dibawa keliling bandung yang luar biasa saat itu padahal tahun 80-an tapi luar biasa saya juga merinding juga waktu itu itu juga saya menyenangkan kemudian terulang kembali ketika saya menjadi asisten pelatih 94-95 dua kali malah itu dengan patohir sebagai pelatihnya itu juga merasakan hal yang sama karena kembali ketika juara bandung itu masyarakat bandung luar biasa menyambutnya tidak berbeda dengan tahun-tahun 86 begitu itu juga sudah menjadi pelatih kemarin ketika saya menjual ISR luar biasa itu juga lebih mengharukan barangkali karena ada sidit berbeda menurut saya saya sebagai pelatih dan sebagai pemain agak berbeda karena pelatih karena tahu tekannya lebih berat daripada pemain sehingga ketika menuai sebuah keberhasilan rasanya lebih membanggakan jadi kemarin pada 2014 buat saya kemudian membanggakan momen yang sangat menyenangkan masakmu gak akan buat saya ketemu Pak ISB juga Pak ketemu Pak ISB juga Pak ketemu Pak ISB dan Agung Kumular di Trans waktu itu ada sebuah acara saya lupa acaranya ya senang juga sih bisa ngobrol langsung dengan mantan ketua PSSI dengan mantan-mantan presiden luar biasa dalam momen yang sangat jarang kalau ini dengan waktu kita kunjungan paskan juara juga nih kunjungan ke Brimob di Gantai Ekek ketemu dengan waktu itu Pak Iryawan masih menjadi Kapolda Jabar ini tahun berapa tau? tahun 2015 kalo gak salah 15 atau 14 akhir tahun 15 atau 14 akhir ya kalau boleh ini nih foto yang batean ini pake ya tahun lalu 02 tahun 86 yang yang saya keliru mencetak 1 1 judgments hanya gol ke Gawang Manokwari 120.000 penonton ini bukan kayak sekarang senayanya hanya 80.000 ya waktu itu masih belum direnovasi masih menampung banyak penonton begini ini pasca pertandingannya masih kelihatan penuh ini kompetisi kompetisi waktu itu yang sekarang sekarang ISnya kompetisi itu waktu itu pasti penang? juara dengan mengarah sama Rokori 1-0 saya pencetak golnya dan saya waktu itu ya ini diangkat-angkat sebagai sebagian supporter belum butar bobotnya kali waktu itu ya belum Bapak ada posisinya apa Pak? winger bisa kiri bisa kanan saya gantian terus saya juga sih nggak inget sekali momennya dribling dari tengah berdribbling dari sendirian terus sampai ke Gawang ada foto lainnya? ada ini ini foto itu dengan empat trofi biarlah kewari kota padang, biarlah subredbus, biarlah ISL dan biarlah presiden ini torehan prestasi yang diberhasilkan? ya ya di samping itu masih tidak biarlah presiden nomornya 2017 oh pasti, pasti darah daging saya lebih kecil, lebih dari semuanya orang barang kali saya, hampir sebagian besar hidup saya disituasi untuk persif dari muli kelompok umur sudah eksperatin saat itu saya main untuk persif, kalaupun saya pergi waktu di era profesional hanya 3 tahun di percubuan, lebihnya saya main untuk persif lama sekali saya menjadi bagian sebagai pemain persif, paling lama menggantai semua pemain kemudian berkiprah langsung pada pelatih, tidak ada pemain yang betul-betul lama menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk persif saya lain saya, boleh bilang siapa sih, siapa, Robby atau siapa pun nggak ada, saya mungkin paling lama dan kalau di omong soal prestasi, ya mungkin semuanya sudah tahu, saya yang paling banyak mungkin PKNG pula dengan persif, saya di besar persif, saya juga boleh ikut memegangkan persif jadi ketika saya tanya sedih, kehilangan sudah pasti, sudah pasti, apalagi ini ada di kota sendiri, keluarga ada di sini harus berpisah dan harus pergi ke klub lain yang jauh misalnya, memang pasti itu sebuah kehilangan ya tapi apa boleh buat, saya yakin juga ada, saya juga percaya bahwa tidak akan selamanya seorang parti terus saja ada di sini suatu saat pasti harus pergi, jadi walaupun berat, tapi ingat sebuah keputernya harus kita sadari kalau ditanya rencana tentunya saya merasa masih produktif, merasa seperti itu masih punya harapan di dunia kepelatihan saya dan saya merasa belum tua-tua amat gitu, jadi tetap masih ingin berkarir sebagai pelatih dan saya secara betul, tidak mungkin untuk selamanya menjadi pelatih persif, satu saat pasti pergi dan sekarang ternyata sudah pergi tapi untuk saat sekarang, satu dua minggu depan, jadi saya ingin istirahat dulu, ingin betul-betul relax, menenangkan diri setelah itu tidak tahu, walaupun jujur sampai saat ini memang sudah ada sih, satu dua tim yang menghubungi saya jujur, sudah ada, namun saya belum begitu serius menangkapinya karena itu tadi, alasan saya ingin beristirahat itu sudah tidak bagus, dalam kadang begitu saya langsung terima, oke langsung saya jalan pergi ke orang lain saya pikir itu tidak bagus, jadi saya pikir ke depan kasih punya rencana untuk melatih pelatih pelatih yang akan menukangi meneruskan pekerjaan saya di persif, tentunya pasti memiliki beban yang sama dengan saya cukup berat untuk itu, pertama betul-betul harus tahu karakter sepak bola persif Bandung ya, dengan segala intriknya termasuk tekanan dari Bobo atau Bregman, harus menyadari betul, harus siap dengan itu dan tentunya mungkin sesama pelatih pasti punya cara yang berbeda, tapi saya pikir apa yang saya buat disini bisa itu dengan memupuk satu kebersamaan, saya pikir itu akan menjadi modal kuat buat tim ini sehingga saya berharap pelatih yang nanti juga yang akan ganti dengan saya, punya cara yang sama dengan saya atau mungkin bisa saja dia punya cara yang lebih jidup bagi saya ya sekali lagi, saya juga gak berulang kali menyampaikan rasa terima kasih kepada Boboto mungkin bukan sebagai penggawa PSI, bukan hanya pelatih, pemain juga sama mereka merasakan bahwa perjuangan di lapangan kami tidak akan ada apa-apa yang tanpa dukungan dari Boboto Boboto ini luar biasa, luar biasa kadang-kadang kita juga selalu kalau melihatnya saya menangis loh benar kita lihat perjuangan Boboto itu apalagi yang dari daerah yang betul-betul ingin men-support ya, karena menurut saya ada dua bagian dan saya sudah diyakinkan oleh kontrol Bobo Bobo bahwa mayoritas sebetulnya yang betul-betul mendukung jadi kepada yang minoritas, yang boleh dikatakan oknum, saya berharap ke depan lebih santun lebih, jangan keluar dari koridor kalau mengkritik orang, jangan sampai ada kata-kata penghinaan itu yang saya sarankan, karena kasihan saya, nanti dikompet daunkan ya, akhirnya menyebutnya Boboto badan tidak sebagian besar dan itu karena sekarang jamannya atau eranya media sosial, walaupun hanya satu dua orang tapi kadang-kadang kita menganggapnya ini sebagai wakil dari sekian banyak orang, karena tidak seperti itu dan itu harus garing bawahi cukup menjatuhkan mental pelatih ataupun pemain misalnya, misalnya kata-kata yang penghinaan seperti kepada saya, soal-soal religi saya saya tanya, udahlah kita umrohkan lagi di janur, ayo kita cari kanceleng tapi jangan saya begitu dong, itu kan sudah sedang sebuah penghinaan atau kalau saya harus pergi umroh juga, saya tidak akan mengemis kok itu ya, kemudian, ada beberapa orang kali yang saya nyampaikan, ada juga yang menyebut ketedar berulang-ulang itu kan kelewatan ya, seperti seperti begitu, atau kepada pemain, saya tahu atep itu sampai mau pasrah sama istrinya, udah deh kalau mama tidak kuat sama istrinya, yaudah keluar aja itu yang kenal kan keluarga kan, keluarga yang seperti itu, padahal sekali lagi itu hanya sebagian kecil tapi karena dimuat di medsos, dia seolah-olah mewakili gitu, dan saya yakin orang seperti itu ya seperti misalnya kemarin ke komentar Supardi, begini-begini, ah lu kan takut aja lu jadi sadangan misalnya ngomong seperti begitu, kan seperti dia tidak punya hati dong masa tidak mau support pemain versi, yang dia bilang adalah versi kebanggaannya buat dia saya yakin orang-orang seperti itu, ketika versi menang, apakah dia bersurah nggak? apakah dia senang nggak? saya yakin nggak itu kalau orang seperti itu saya yakin nggak, maksudnya orang mempunyai dua kepribadian, kadang-kadang menghina kadang-kadang, tapi nggak jadi orang-orang seperti itu menurut saya, hanya menunggu, kapan nih lu butut, kapan lu kalah, gua hajar kayaknya seperti itu, kalau menurut saya nggak mungkin, masa karena begitu, pada pemain aja seperti itu ah lu kan karena takut aja dengan cadangan, ah lu karena takut aja, ya butut lu gitu seperti begitu gitu, kan kalau memang dia merasa bahwa pemain versi itu pahlawannya, jangan digituin dong karena sekali lagi, kritik yang seperti itu bukan membangun itu hanya membuat down, membuat hilang semangat seperti itu selamat menikmati